Oknum dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di kota Palembang ditangkap tim Hunter Sabarapol Restabes, Palembang saat sedang melakukan tindak seksual menyimpang pada seorang anak. Pelaku ditangkap di kawasan Jakabaring, Palembang saat sedang mencabuli anak laki-laki di lokasi gelap dan sepik. Dari keterangan kepolisian, pelaku diketahui sengaja berkeliling mencari korban dengan iming-iming Rp20.000. Pengerebekan terhadap Oknum dosen berinisial RN 43 tahun diketahui terjadi pada Kamis 13 Agustus 2020 sekira pukul 23 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Pelaku di Pergoki sedang melakukan tindakan asusilah di jalan Gubernur Haji Bastari, tepatnya di samping Gedung Kejati Sumsel. Dalam sebuah video, pelaku juga langsung diintrogasi petugas pasca kejadian. Dari hasil pengakuannya, aksi tersebut dilakukan pelaku sebanyak tiga kali terhadap para korban yang merupakan seorang pria. Bahkan korban baru dikenal pelaku dan baru saja bertemu saat RN mengisi minyak. Korban yang datang meminta uang pada pelaku justru diajak ke TKP dengan iming-iming Rp20.000. Saat ditanya, RN mengaku melakukan aksi cabul tersebut sejak 2019. Meski sempat berhenti, ia kembali beraksi pada Mei 2020. Hingga saat ini pihak kepolisian masih memintai keterangan RN terkait aksi cabulnya. Atas ulahnya pelaku terancam 15 tahun penjara. Hari malam atau hari Kamis telah melakukan pengungkapan kejahatan terhadap anak berasal seksual. Tidak berhenti, tangkap, dan melakukan perbuatan asesialan bersama korban. Untuk korban, timur berukur anak-anak. Banyak sejenis. Karena ini menurut kami lihat terkejahatan serius. Dan persangkat kami kembangkan kemungkinan-kemungkinan persangkat dan juga beberapa program lain. Dan kami kembangkan. Untuk berbukti ada baju korban, kemudian beberapa konteks yang ada di dalam entor. Untuk tersangka sendiri bang? Bapak? Ya, masih kami dalam sendiri. Katanya salah satu dosen bang, benar bang? Ya, yang bersangkutan adalah pengajar. Untuk modusnya bagaimana? Untuk modusnya korban, timur-timur duit, kemudian bisa untuk berbukur. Masa dengan penginginan di luar. Yang itu atau konten yang itu berikut tetap datang gitu? Ya, nanti begini. Ini masih kota-tanya ada yang mengetikan. Dijara pasal berapa, nah? Ya. Pasalan? Pasal sesen, oke. Oke. So, ibu yang ada di dalam konten video tersebut, sudah kami terima laporannya. Karena yang bersangkutan merasa berkebratan. Dengan adanya konten tersebut menyebabkan tanpa sepengetahuan-nya, dan juga tanpa sijirnya. Jadi, dia tidak tahu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!